Halo semuanya, perjalanan nama saya Syelis Prasaliha dengan NIME 2200302177 dari 2B1. Kali ini saya akan memperhatikan buku kerjakan dalam saya, yaitu membangun usaha yang efektif. Dengan produk usaha, coating line pakaian wanita, see the label. Yang pertama ada deskripsi usaha, ini diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan klien. Coating line pakaian wanita dengan nama bikin see the label merupakan usaha pakaian khusus untuk wanita dengan produk kemeja dan kaos yang beragam desain nolial pakaiannya. Untuk data perusahaan, nama usaha yaitu coating line pakaian wanita see the label. Untuk tempat, berada di jalan 92, nomor 8, Jakarta Timur. Untuk bentuk usaha, ini biasa penyedia pakaian wanita. Lalu yang B, data pengusaha. Ada nama, yaitu Sial Swarsaliha dengan tempat datanglah lahir di Jakarta 26 Juli 2002. Untuk pendidikan, sedang menempuh S1 program jadi manajemen peruntelan di SIE Pariwisata Internasional atau STAIN. Untuk struktur organisasi, ada pimpinan perusahaan, yaitu owner atau manager dengan Sial Swarsaliha. Lalu untuk bagian operasi, produksi, ada tim desain, tim produksi, dan tim penjahit. Lalu yang D, alasan pemilihan bisnis. Yaitu, usaha coating line pakaian wanita, see the label ini dipilih karena pakaian adalah salah satu kebutuhan pohon manusia. Terutama untuk wanita, pakaian dapat menunjukkan penampilan mereka. Terutama, para wanita suka mix and match pakaian. Dan pakaian kembangan untuk pakaian wanita selalu terus berkembang dan sangat beragam. Oleh karena itu, proses usaha ini cukup menjanjikan untuk kalangan remaja dan dewasa wanita yang cukup bergaih dengan pakaian. Lalu untuk yang kedua, ada analisa pemasaran. Ini diidentifikasi berdasarkan 5 PS. Yang pertama ada produk. Produk yang direncanakan untuk diproduksi adalah kemeja dan taus. Kemeja yang diproduksi akan berada macam-macam desain modelnya. Contohnya, seperti crop shirt, oversized shirt, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan kaos. Yaitu, ada crop t-shirt, deep print, dan juga oversized t-shirt, dan lain sebagainya. Untuk lokasi atau distribusi, untuk usaha ini berlokasi di Jalan 19268, Jakarta Timur. Dengan tema produksi, home industrial, di mana proses jahit sampai dengan proses packing, dilakukan di tempat yang sama. Lalu penjualan akan dilakukan secara online. Dan juga akan ditaruh di e-commerce seperti Shopee. Untuk harga, perintuan harga dituntukkan dengan menghitung biaya produksi dan pasaran. Untuk saat ini, rencana untuk pakaian kami adalah Rp65.000 sampai dengan Rp120.000. Untuk promosi, promosi akan dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan cara membuat akun media sosial, atau selama Sistilable, dan mempromosikan melalui postingan foto dan video. Promosi dapat juga dilakukan dengan cara mengendosikan Instagram untuk mempromosikan produk Sistilable. Lalu yang ketiga, ada Analisis Operasional. Ini diidentifikasi berdasarkan produk dan produksi. Yang pertama, ada Desain Produk. Nama produk atau jasa, yaitu foto yang lain pakai merita dengan nama Rp60.000 memiliki produk berupa kemeja, dan kaos yang memiliki bermasal model desain pakaian. Lalu ada Karakteristik Produk atau Jasa, yaitu model desain yang berbeda di setiap pakaian dengan beragam warna mengikuti pasar sekuen. Yaitu, manfaat produk ada membinatkan bersendiri dan berpakaian yang bagus. Memberi kepositor sendiri dengan mix and rest pakaian. Lalu, untuk proses produksi, ada bahan, yaitu kain, kancing, benang, dan lain-lain. Untuk alat, ada mesin, jahit, kunting, alat tukur, dan lain-lain. Proses pembuatannya, yaitu membuat desain pakaian, mencocokkan dengan kain, lalu mengukur kain, proses menjahit pola desain pada kain. Untuk proses packing, pakaian dimasukkan ke dalam plastik custom, lalu dimasukkan ke dalam box yang sudah didesain, dan menggunakan sisi label. Lalu pengiriman akan dilawan dengan jasa kure ekspedisi. Lalu ada analisis peluang pasar dan pesaing. Ini dilawan berdasarkan peluang dan tingkat persaingan. Yang pertama, ada analisis peluang pasar. Peluang pasar untuk produk pakaian ini cukup besar. Karena akan melihat masyarakat yang konsumtif terlebih wanita, maka peluang ini cukup menjanjikan sampai di masa yang akan datang. Terlebih dengan harga yang terjangkau dan desain model pakaian yang beragam akan membuat produk menarik. Lalu ada tingkat persaingan. Jika dilihat, pasar jual memang banyak persaing. Namun, di bidang usaha ini, dengan model desain yang beragam dan harga yang terjangkau, sepertinya produk akan laku di pelasaran, terlebih kalangan muda, sekarang suka musim invest, dan berlomba-lomba dalam berpakaian. Lalu selanjutnya ada analisis keuangan. Nomor pertama, ada biaya tetap terdiri dari bangunan, listrik, dan internet. Dengan jumlah total harga Rp 5.300.000, dengan total masa penyusutan per tahun Rp 530.000. Untuk biaya variable, ada bahan baku, yaitu kain, dengan harga Rp 500.000. Untuk bahan pendukung, ada kancing, dengan harga Rp 50.000. Untuk benang, dengan harga Rp 100.000. Lalu untuk penarga kerja, terdiri dari penjahit 3 orang, admin sosmed 1 orang, tim design 1 orang, dan tim produksi 2 orang. Dengan total biaya Rp 1.435.000. Untuk biaya variable per bulan, itu terdiri dari Rp 43.050.000. Untuk biaya lain-lain per bulan, itu ada transportasi dengan harga Rp 150.000. Dan promosi dengan harga Rp 300.000. Dan listrik Rp 200.000. Dengan total Rp 650.000. Untuk penerimaan, pendapatan, dan rati usaha, didapat dari jumlah produksi atau layanan, yaitu terdiri dari Rp 50 visis kaos, dan Rp 50 visis kemeja. Dengan total Rp 59.640.000. Lalu pendapatan laba per bulan, total revenue dikurang total kos, sama dengan Rp 28.85.000. Untuk analisis SWOT, ini dilakukan berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Untuk strength atau kekuatan, yaitu harga jual terjangkau, bisa memakai yang beragam, packaging menarik, dan memanfaatkan e-commerce dan social media dalam metode pemasaran dan promosinya. Lalu menggunakan kain yang berkualitas, serta kualitas beli berjami sampai ke tangan kualitas customer. Untuk fitness, harga kain yang berbeda untuk tiap business kain yang beragam. Manajemen perusahaan masih kecil dan sederhana. Harus selalu membuat ide untuk bisa memakai kain yang baru. Dan juga kurang cukup modal sebagai pemisnis pemula untuk usaha yang memakan biaya banyak. Lalu pertengungan unitis, pertumbuhan fashion yang cepat sehingga membuat kalangan wanita tertarik untuk membeli pakaian yang unik dan mengikuti zaman. Adanya perilaku konsumtif sehingga beberapa orang akan membeli produk dengan banyak. Lalu peluang pasar yang cukup menjanjikan. Dan adanya teknologi yang maju sehingga penjual dapat dilakukan secara online. Untuk trade, yaitu banyak pesaing untuk usaha ini. Dan juga menjualan trade fashion baru sehingga harus lebih cepat mengikutinya. Dan selera konsumen yang berubah-berubah dapat mempengaruhi pembelian produk. Untuk kesimpulannya, produk ini tetap cukup menjajikan selama dapat mengikuti perkembangan pasar. Untuk moda per kain, remaja, dan wanita. Sekian presentasi dari bukuan jokanam saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye! Terima kasih sudah menonton!